Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam tema kali ini kita akan menyulam pada jaket kulit ini ya Nah ini cara untuk melubangin sulaman pada jaket kulit cara bikin lubang sulam pada jaket kulit Nah begini kita unjukin cara-caranya ya agar kalian paham mengenai tentang jaket kulit ini kerjanya seperti apa Nah cara kerjanya ya harus telaten ini pekerjaan yang perlu butuh ketelatenan ya Nah butuh ketelatenan kalau tidak telaten a jaket kulit sulam ini tidak akan jadi ya walaupun jadi ya hasilnya akan jelek ya Nah itu nah ini jaket kulit yang di cara ya cara menyulam cara melubangin sulaman pada jaket kulit seperti ini ya Hai karena jaket sulam itu ya kelihatannya ya Hai bagus sekali jahitan manual ya tidak memakai jahitan mesin aslinya itu jahitan manual tidak ada mesinnya ya untuk sulaman model seperti ini karena cara menyulam atau benang sulamannya juga menggunakan bahan kulit ya Nah ini cara kerjanya seperti ini makanya dibutuhkan ketelatenan untuk mengerjakan jaket kulit model seperti ini model sulam ya Nah ini cara melubanginnya sulaman pada jaket kulit begini cara kerjanya ya Nah ini harus telatennya seperti ini ini jarang ya jarang dilakukan pada orang-orang lain ya hanya orang yang produksi bahan kulit ya yang biasa menggunakan seperti ini ya Nah ini cara kerjanya Hai cara kerjanya telaten satu-satu nantinya digunakan menggunakan bahan kulit juga ya Nah seperti ini bro untuk mengerjakannya nah Hai harus sama ya Hai harus sama lubang satu sama subang kanan kirinya itu harus sama ya Nah kenapa harus terus sama kalau pada lubang tidak sama nantinya hasilnya akan miring ya Nah itu terus lagi kalau sobek ya pada bagian lubang ke lubang satu sama lubang kedua itu tidak sehingga eh sobek ya eh sobek ya Nah nantinya eh sulaman juga akan kurang bagus ya nantinya nah makanya nah ini harus kanan kirinya harus sama pada eh lubang sulam model seperti ini ini jangan sampai eh kanan kirinya itu ada yang di atas kanan yang di kiri bawah nah itu tidak boleh seperti itu harus sama atas bawah itu harus sama pada bagian lubang pada jaket sulam ini nah seperti ini kita mengerjakannya kita mengerjakannya ya mengerjakannya Hai nah harus seperti ini kanan kiri itu harus sama ya atas atau atas bawah harus sama melubanginnya harus sejajar ya harus sejajar dan tidak boleh sobek nah sesudahan dilubangin kalau ada masih ada sisa pada lubang ini ada sisa kulit pada lubang ini kita harus buang ya nah harus dibuang satu-satu ya lihatin nah seperti ini ya nah nih seperti ini nah biar jelas ya nah kanan kirinya tuh atas bawah harus sama ya nah kenapa harus dibuang nah nantinya kalau untuk menyulamnya pada kulitnya kalau ada masih ada sisa pada lubang ini nantinya akan merintil untuk melilit ya untuk menyulamnya itu hasilnya tidak akan bagus juga makanya ya makanya nah tadi juga dari awal cara kerja sulam itu butuh ketelatenan ya butuh keterampilan ketelatenan kesabaran nah itu yang harus dipakai pada sulaman pada untuk menyulam pada jaket kulit model seperti ini ya nah ini kan dari nah lihat dari atas sampai bawah itu ukuran sama lubang harus sama ya ke situ intinya terus pada bagian bawah juga lubang pokoknya setiap sulaman kanan kiri ya itu harus sama ya ukurannya nah harus sama nantinya kalau tidak sama ya hasilnya sulamannya akan miring ya lagian kalau masih ada sisa pada bagian lubang ini harus dibuang nah ada masih ada sisa kulit pada bagian lubang ini harus dibuang nah alasannya nanti kalau menyulam kalau memakai bahan kulit hasilnya akan melilit ya nah itu nah pada jaket kulit sulam model seperti ini nah begitulah ya ini cara untuk melubanginnya jaket sulam pada jaket kulit ini seperti ini ya nah sekarang tinggal separoh lagi ya untuk ngelubanginnya nah tinggal separoh lagi sedikit lagi ya beres nanti tinggal untuk menyulamnya pada jaket kulit ini nah seperti ini kita mengerjakannya butuh kelaten butuh kesabaran butuh keterampilan nah seperti inilah kita kita mengerjakan lubang pada jaket kulit seperti ini ya seperti inilah ya nih cara untuk melubanginnya cara untuk melubanginnya seperti ini nah tuh tuh kan lihat nantinya nah sisanya kalau ada di lubang pada lubang ini harus kita buang ya ya nah tujuannya ke situ ya nantinya kalau untuk menyulam tidak akan melintir ya tidak akan melintir atau melilit ya nanti gunanya itu untuk seperti itu kalau tidak dibuang ininya nah masih ada kalau masih ada sisa kecuali kalau ada tidak ada sisa sisanya kulit ini nah biar rapih nantinya ini tujuannya nah seperti ini kita mengerjakannya ya pada jaket-jaket yang lain juga sama ya untuk mengerjakannya kalau untuk melubangin sulaman model pada jaket kulit ini ya sama saja ini cara untuk melubanginnya satu-satu makanya wajar lah kalau di jaket kulit sulam agak mahal sedikit ya wajar ya makanya ada karena butuh proses lain lagi ya untuk mengerjakannya nah seperti ini butuh keterampilan dan butuh keterampilan dan butuh ketelatenan ya untuk mengerjakannya nah harus rapih sobek saja ini satu ya nantinya hasil sulamannya juga akan berubah ya hasil sulamannya juga akan berubah kalau sobek satu ibaratnya melubangin melubangin kanan kirinya sobek ya nah karena apa kena pelongan ini nah hasilnya nanti sulamannya itu akan berubah makanya harus kanan kiri harus sejajar ya nah ini cara kerjanya seperti ini harus sejajar nah oke untuk mengerjakan cara kerja lubang sulam pada jaket kulit ini seperti ini ya yang barusan kami videokan nah semoga bermanfaat jangan lupa like komen subscribe and share dan jangan lupa di komen ya agar apakah video kami layak untuk ditonton atau tidak nah silahkan komen di bawah ya silahkan komen di bawah oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih